Taat pada Allah Ada empat orang Yehuda dibawa ke Babel untuk bekerja pada Raja Nebuchadnezzar, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kepada keempat orang tersebut, Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai tulisan dan hikmat. Namun, secara khusus, Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itu semua adalah pemberian Allah. Tertulis dalam ayat 17b. Melalui Daniel, mereka disebutkan berketetapan. Dalam bahasa Inggris dituliskan Purpose in His Heart. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja dan dengan anggur yang biasa diminum Raja. Ketetapan hati tersebut rupanya membuat Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih atau favor dan sayang atau goodwill dari pemimpin pegawai istananya Raja. Dan yang satu ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sahabat Alkitab, Daniel terlihat lebih menonjol dibandingkan keempat rekannya. Ia berkata dengan cerdik, dalam bahasa Inggrisnya counsel, dan bijaksana, wisdom, kepada pemimpin pengawai Raja. Di dalam Daniel 2 ayat 14, ia kemudian menghadap Raja, ayat 16-nya, dan rahasia mimpi Nebuchadnezzar disingkapkan kepada Daniel, tepat di ayat ke-19. Daniel 2 ayat 14, ayat 16, ayat 19 Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawai Raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Mulai pasal 2 ayat 49 dipakai penulisan nama-nama Babel, yaitu Sadra, Meshah, dan Abednego. Namun tetap nama Daniel. Dan yang 2 ayat 49, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Meshah, dan Abednego sedang Daniel sendiri tinggal di Istana Raja. Sahabat Alkitab, Merenungkan bacaan Alkitab hari ini, kita terdorong untuk berketetapan hati untuk taat pada Allah, walaupun hidup diantara orang-orang tidak menyembah Allah. Bagaimana dengan Anda secara pribadi? Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas, Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit di channel ini. Silahkan follow dan komen jika suka. Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda, Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasihimu.